Sejarah Gunung Manura Gunung Munara Rumpin terletak di Kampung Sawah, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gunung Munara memang tidak terlalu tinggi, tapi terak. Kaya yang dilalui untuk mencapai puncaknya terbilang cukup menantang. Walaupun disebut dengan nama gunung, Gunung Munara tidak seperti gunung pada umumnya dan mungkin lebih cocok dinamakan Bukit Karena. Ketinggian puncaknya hanyalah sekitar 300 mdpl. Cocok untuk dijadikan sebagai tempat untuk para pendaki pemula atau sebagai pemanasan mendaki juga para pendaki yang hanya ingin melepas kerinduan suasana puncak gunung. Di kawasan ini terdapat beberapa goa dan petilasan peninggalan sejarah. Di antaranya adalah Goa Bung Karno, Pentilasan Sultan Hasanuddin, Batu Tapak Sikabayan, Goa Batu Belah dan juga Batu Menara Azan yang sampai sekarang masih ramai didatangi warga dari berbagai kalangan sebagai tempat bersiarah. Gunung Munara dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai tempat bertapannya Sikabayan. Seorang lelaki di Tanah Pasundan, sekarang Jawa Barat, yang terkenal sangat pemalas, bodoh, tapi anehnya dia cerdik dan mempunyai banyak akal. Selain itu, di Gunung Munara juga ditemukan jejak telapak kaki besar yang dipercaya sebagai telapak kaki Sikabayan. Konon ceritanya, Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Syekh Syarif Hidayatullah juga pernah singgah dan bermunajat di atas bed. Userta mengumandangkan azan di tengah perjalanannya dari Cirebon sebelum sampai di Banten. Di petilasan Sultan Hasanuddin, terdapat situs keramat yang berupa sebuah goa. Goa itu dinamakan, Gadogan Ka Uda, yang artinya tempat untuk mengikat kuda Sultan Hasanuddin. Goa Tapak Tongkat Sultan berada tepat di atas goa Gadogan Kuda. Di tempat ini terdapat bekas Tapak Tongkat Sultan Hasanuddin. Gunung Munara memiliki tiga pos pendakian dan tiga puncak. Ketiga puncak itu dinamakan Puncak Batu Belah, Puncak Batu Azan dan Puncak Batu Bintang. Diperlukan waktu sekitar 1 hingga 2 jam untuk bisa mencapai pu. Encak dengan melewati jalur yang didominasi jalanan yang cukup menanjak juga terjal. Di setiap pos tersebut kita akan disuguhi pemandangan beberapa goa yang dipenuhi oleh akar-akar raksasa yang berasal dari pohon yang ada di sekitarnya. Dari puncak Gunung Munara, sahabat petualang bisa melihat pemandangan indah serta hamparan sawah dan pepohonan yang hijau. Pada saat malam hari juga bisa melihat kerlap-kerlip lampu yang berasal dari pemukiman penduduk yang ada di bawah Gunung Munara ini. Usahakan datang ke Gunung Munara pada saat pagi hari untuk mendapatkan pemandangan yang lebih bagus atau sore hari jika ingin berkemah. Menjelang siang hari, puncaknya sudah mulai dipadati oleh para pendaki. Selain bisa dijadikan sebagai tempat untuk berkemah, kawasan ini juga cocok dijadikan sebagai tempat bagi para petualang yang memiliki hobi fotografi. Terima kasih.